Teman-teman ya, dan juga yang sedang trend, sebenarnya dari dulu trend, mungkin sekarang lebih banyak di-expose aja, Love Scam. Ada curi-curi yang bisa kumpulkan, ada curi-curi. Udah kalau ngomongin Love Scam, gue kaget. Dan juga yang pertama sekali. Nah korvan ini korvan. Terima kasih telah menonton! 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 Tentu yang bagian organization seperti Molan, yang bagian kantor. Karena selain 2D, ini kami sebut dengan pusat komunitas, tempat kerjanya di atas. 11C. Tidak seluas ini, dan yang namanya tempat kerja berarti meja dari kursi. Iya, kantor lah. Bagian atas, ini di atas. Jadi orang-orang di atas ini mungkin tidak akan di atas. Biasanya harus dapat infoin. Jadi tidak, sangat jarang. Kucualis. Tapi kalau darurat, kita kan lebih baik ke rumah sakit atau lain-lain. Biasanya harus baik-baik. Kenapa case manager satu? Satu. Bukan satu dengan dua orang. Selalu satu-satu. Dan semua private dan confidential. Jadi harus berdasarkan janji bertemu. Dan Pak Pandor juga, kami sangat mengakai confidential. Jadi itu sebabnya di sana tidak banyak orang kita menyaui. Bahkan... Sebelumnya kami punya akses to justice team. Jadi akses ke hukum. Tetapi sekarang sudah terpisah. Masih bekerja dengan sangat dekat. Namanya equal justice. Jadi mereka yang berdata belakang hukum. Dan masih membantu secara hukum. Pernah-pernah dijelaskan sama Mbak Zade ya. Lalu kita ceritakan. Tujuannya tetap. Tujuannya, ya itu tadi. Setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil. Yang kedua, itu kenapa yang apa? Ini namanya, perhatian migran. Memawat memahami haknya. Dan berdayakan dengan mengetahui hak. Setelah bisa membuat diri. Karena yang didasarkan pada informasi yang adil. Dan yang ketiga, kesadaran tak di jualan. Kesadaran penghubung di jualan. Dan juga penghubungan. Karena ada agensi. Karena ada aktifan. Karena untuk mengubah sistem. Mengubah mindset. Semua sebuah kalusti. Nah itu untuk pendidikan majikan sendiri. Bagaimana cara kak Kristine dan Barfeder? Mengubah appointment? Atau memang ada yang khusus untuk? Kami organize sama seperti dalam kegiatan. Jadi misalnya. Sebelum Covid. Setelah Covid. Ya pada saat itu. Kita baru saja mulai inisiat. Inisiat BIM. Bekerja sama dengan konsulat. Konsulat kan. Konsulat bisa mengundang agensi. Pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. 42 agensi menghadiri. Menghadiri top. Tapi lebih dari itu. Kami juga menghubungi. Langsung. Maksudnya. Maksudnya bisa saja mengatakan tidak tahu tentang hak. Jadi kalau tidak tahu kan. Harapannya kita. Kalau agensi impossible sih ya. Kalau ngomongin agensi impossible banget. Kalau gak tahu. Hak tentang. Hak pengubah di Hong Kong. Mungkin atasan. Seperti bagian. Termasuk yang hadir pada saat itu. Kata-kata kepalanya. Nah kalau ini tidak. Disosialisasikan. Terhadap staff di depan. Ya sama juga boho. Padahal yang mendampingi. Yang mendampingi. Yang mendampingi. Yang mendampingi. Ciasis. Yang mendampingi. Jadi sebenarnya tahu. Tapi biasanya. Ilmu nya tinggal di atas. Dan bagian dari pemberdayaan. Sebenarnya semua orang tahu. Semua orang tahu. Minimal pengetahuan yang paling dasar. Tentang hak-hak-hak kurung. Dan kami pikir. Yang saya sangat senang. Dengan apa yang kami lakukan. Tahun ini. Yang kami sebut dengan. Working mom campaign. Kenapa senang sekali teman-teman. Begini. Working mom campaign. Banyak pekerjaan rumah tangga adalah. Working mom juga. Tapi sering kali. Kalau kita bilang working mom. Yang kita pikirkan itu. Bukan pekerja rumah tangga. Bekerja rumah tangga. Bekerja rumah tangga. Padahal. Semua tantangan. Semua konsen. Dan juga semua. Apa ya. Kekuatan dan ketangguhan. Ibu yang bekerja itu. Bekerja rumah tangga. Sangat besar. Nah. Kami senang sekali. Empat pembangunan ini. Mencoba mendorong. Semua. Kerempuan bekerja. Termasih pekerja rumah tangga. Di harga isu. Jadi. Bukan tentang profesi. Pada akhirnya. Ibu yang bekerja. Dan saya pikir. Sama organisasi. Seperti. Oh iya. Aktif. Yang juga aktif. Pada organisasi masyarakat. Kan. Kita juga mendorong. Bahkan penggunaan kata. Pekerja. Rumah tangga migran. Pekerja. Semua kita pekerja. Saya pekerja. Semua pekerja. Itu. Penggunaan istilah. Itu aja penting sekali. Migran. Kalau bahasa formalnya kan. Pembantu rumah tangga. Asik. Pembantu. Sebenarnya. Artikelnya. Bagus. Terus. Tetapi. Di Hongkong. Pertibu. Sejak makan. Itu luar biasa. Migran. Sama. Saya migran. CEO kami. Yang dari Inggris. Bukannya dia juga pekerja. Migran. Ya. terus. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Sebelum kak Sally di partner, kita udah mengenal kak Sally kan? Sebelum melebarkan partnernya, kita udah kenal kak Sally. Makanya setelah kak Sally tahu sebagai ambasadornya partner, ini menarik juga, karena kadang-kadang kita menangani tapi sudah bukan cuma kasus tentang data ya. Karena kasus ini spesifik sih. Menurut kami, kami berhasil. Yang mau pedulikan, tidak semua orang akan tarik. Sama juga OI pun yang tertentu. Dalam organisasi itu, nggak cuma partner OI atau organisasi manapun, itu tetap persoalannya sama ya. Susah untuk mengikut anggota. Sekarang, kita untuk bertahan aja itu udah alhamdulillah. Kalau saat-saat sekarang, dalam kondisi sekarang, yang kita pikir jangan memperbanyak anggota, tapi pertahankan yang ada di sini. Nah, meningkatkan kualitas. Jangan hanya memperbanyak anggota, tapi tidak ada kualitas, dan sementara anggota di dalam sendiri tidak bisa bertahan. Untuk apakah? Mending kita bertahan dengan yang ada dulu, baru nanti pikirkan bagaimana cara kita merekrut anggota. Karena kita sendiri, anggota itu sangat-sangat susia juga. Nah, dalam kondisi bekerja di rumah majikan, dari sana sampai satu, dan sampai di ruang majikan. Nah, ini usahanya kita untuk enjoy. Saya pikir itu yang boleh. Ya, ini satu-satunya hari ini. Itu hanya harus kita syukuri ya. Bisa bertahan dalam sebuah kegiatan. Dan sejak Seri, Wah, karena mau setelah itu. Nah, tahunya saya Seri itu, ketahunya Seri itu, admin di Grand Post lho, yang kita tahu. Ya. Admin di Grand Post, tapi saya belum tahu kalau si Seri itu, ambasadurnya Kak Fender. Itu sudah begitu, Kak Seri sering, sering apa, tentang Kak Fender. Kak Seri itu, enggak. Nah, tahunya saya itu, kalau kami malah berpikirnya, ambasadurnya Kak Fender. Ini kan eksklusif ke ambasadurnya Kak Fender. Saya, itu menurut kami itu kekuatan, memiliki teman-teman dari organisasi yang berbeda, punya militan yang berbeda, menurut kami itu kekuatan dari biasa. Jadi, teman-teman punya cara sendiri. Itu yang di sudut, misalnya dari tadi, meng- YouTube-nya, karena YouTuber. Jadi, ini masuk konten ini. Masuk konten. Live. Khususnya. Tetapi, Saifah itu dari, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya, karena hanya, sedikit lagi. Oh, terima kasih sekali. Ini kalian dibutuhkan ya. Terima kasih. Tadi Pak Maksudah, sudah membutuhkan sendiri. Ada... 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 Ambasado. Sudah bangun. Sudah bangun. Sudah diperima kasih. Sejak Ambasado kami amplif, kita punya lebih banyak sementingnya. Menurutku yang bisa. Aku bisa berhasil. Aku, aku, aku. Bo-boi. Tidak, aku. Tidak, aku. Tidak, aku. Tidak, aku. Tidak, aku. Jadi, kami lihat, tapi ingat. Kalau Pak Pandas kan ngomong, memperbesarkan data, kami belum punya data yang sangat kuat tentang ini. Jadi, ini... Tapi untuk sementara, memang dia sejak, kami punya Ambasador yang sangat asli. Tidak, maksudnya, tanpa harus melapor duduk, tapi... Memang langsung, menghubungi dengan... Kamu tidak tahu siapa yang telah dilakukan. Ya, betul-betul. Karena kadang-kadang, ingin membahas kamu lah. Iya. Nah, ketika mengenal Ambasador kami, terasa percaya, ya, ada Pak Pandas, ya. biasanya teman-teman di bawah ya. Iya, teman-teman. Teman-teman Ambasador yang, mereka akan mengatakan, ini, kalau lihat di online, nanti, akan bisa lanjuti. Dan, yang kami link up, ini, ini kami sebut tren. Tren artinya, kan, harus dilakukan penelitian, yang lebih jauh lagi. Tapi, kelihatannya, kalau melihat angka, belakangan, angka, teman-teman, masih memiliki visa. Dan, baru, hamil di awal, dia mendekati kami, lebih banyak. Dan, ini bagus. Karena, satu, belum kehilangan visa. Kedua, kita bisa, counseling, yang teman-teman mau, itu apa, jadi nggak panik, dan memutuskan yang, yang berbahaya. Jadi, sudah dengan kita dulu, terus di jauh-jauh hari, jadi, bisa mempersiapkan hal, yang perlu persiapkan, yang berkaitan dengan, pekerjaan. Bye-bye, another Chris. Fellow Chris. Fellow Chrisina. Fellow Chrisina. Fellow Chrisina. Bye-bye. Thank you. Thank you. Nice meeting you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Setelah mereka, yang punya kasus dan melapor ke, partner itu, setelah melapor itu, apakah mereka stay di sini, atau balik, yang punya pebisai ya. Apakah mereka stay di sini, atau balik ke majikan? Masih balik ke majikan? Masih balik ke majikan. Yang harus melindungi? Itu harus melindungi? Dan yang paling penting juga adalah keputusan parent, itu penting buat biasa Teman-teman maunya dengan membantu mereka, dan biasanya Pak Kades teman memberi apa yang harusnya hukumkannya Dan bahkan ketika teman-teman memilih yang sesuai hukum ini pun pasti akan ada konsel Karena untuk memastikan, kadang-kadang kan baru tahu hamil bisa saja berubah dengan setelah merasa dapat dukungan Dan juga mempersiapkan diri untuk memberitahu pekan majikan Kami mengerti misalnya, terus terang sampai hari ini kebanyakan teman-teman yang memberitahu, ada sih yang luar biasa Yang luar biasa, yang luar biasa, tapi kebanyakan yang diterminasi Nah, ini juga kalau dari segi hukum, kami akan mendorong teman-teman memberitahu majikan juga Karena bisa ditunggu nanti, tapi kita juga beri hukum Kadang-kadang teman-teman bisa soalnya Kadang-kadang teman-teman bisa soalnya Soal menyimpan uang Nah, yang ingin seperti-seperti ini, tapi kalau mereka datang lebih awal Kita punya waktu Kita punya waktu untuk membicarakan ini semua Kalau kita pilih A jadi apa, kalau kita pilih D jadi apa Kalau kita pilih C, dan kami juga bisa membantu untuk membantu dengan majikan Setidaknya memberitahu bahwa kami tahu dan secara hukum Kami akan membantu teman-teman yang tidak sedia menuntut kita majikan Memutuskan kontraknya Karena kan memang nggak boleh Dan juga di Allah juga ketika bertemu kami, kami juga akan menguntungkan Apa ya, tentang konsekuensi negatif dari openstay Karena kadang-kadang openstay itu cara paling mudah Tidak harus pulang, tidak harus menghadapi majikan, keluarkan saja Tentukan efeknya Tentukan efeknya Luar biasa ke belakang dan yang seperti ini Terus ada juga kasus-kasus yang melibatkan anak ini tidak kami bagikan Tetapi yang berkaitan dengan pengabayan anak Kerasan di dalam guna kaya, penggunaan obat Kalau sudah melibatkan ini, umit luar biasa Dan bagi pandas kan anak ya, yang penting sebenarnya Tapi untuk bisa membantu anak, kan membantu ibunya Tidak ada jalan lain Dan kemudian, kalau memutuskan pulang, ini juga proses yang lain Mempersiapkan untuk pulang Kalau ini anak suami lebih muda, tidak ada dukungan keluarga Walaupun yang memutuskan majikan Tentukan kalau misalnya masih single, atau ini, atau ini, atau itu Terulang ke rumah, lagi-lagi, masalah lain Tapi ini layanan yang disediakan partner Jadi, memang partner spesifik sekali ya teman-teman Dan juga yang melihatannya sedang trend Sebenarnya dari dulu trend, mungkin sekarang lebih banyak di-expose saja Love Scam Oh yaa Wuuuuh Wuuuh 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 Ada cerita yang saya bisa kumpulkan Ada cerita yang saya bisa kumpulkan Kalau ngomongin love scam, waaah Saya melakukan sebuah kaget Dan juga, yang pertama sekali, si Dulu Itu untuk dulu Saya dulu kayak manajer Nah, Corvan, Mimi Corvan Saya dulu case manajer, artinya mengungkus kasus sampai tahun 2012 Saya pindah, kemudian bingung kembali untuk memimpin unidia baru Nah, apa, yang saya dulu Dulu, hukum yang tak orang biasanya Oh, main partner spesifik banyak yang ini ya Pas mus Yang lakukan pas pas mus Saya juga enggak ada 0,001 ini salah, tidak olah Karena pikirannya anak perempuan akal Tidak teman-teman Kebanyakan klaim 4 kali sebelah Perempuan yang memang Dan sebenarnya mereka mau Bapak anaknya ini Apakah ini dukungan mereka Menjadi bapaknya Sangat komitif dengan satu orang Cuma diantaranya mungkin tidak jelas Tetapi sebenarnya Ibunya sangat peduli 0,001 Padahal ada 1,2 Tapi tren sekarang Yang agak kami khawatirkan Kami harus melihat ini Jadi Overstay Itu kayaknya Legal work Sebenarnya Tapi juga Jadi Jadi Bagi Pak Fandes Kalau sudah dengar kata prostitusi Bukan prostitusi Yang kami pikirkan kehamilan Ya 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 Jadi yang agak seperti ini Nah Di Pak Fandes Termasuk salah satu tugas saya Adalah juga memperhatikan data Memperhatikan tren Dan 2 tahun terakhir Karena maunya data Yang disebut dengan Evidence based Jadi Apa sih namanya ini Yang didasarkan pada Sesuatu yang dibuktikan dengan data Dan ini tidak mudah Bahkan kalau nanya pemerintah Kok atau nanya rumah sakit Berapa pekerja mikroneran Itu saja Gak bisa dapat Udah berapa tahun Gak bisa dapat datanya Nah Gimana caranya dapat yang seperti itu Itu contoh kecil Jadi Hmm Lalu kecil Sekarang Pak Fandes Bisa bilang Ukurannya kalau untuk NGO Disebut dengan medium Ya Sedang 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 Oke 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 Ini udah Terima kasih Dan next Pokoknya Next Semoga masih ada waktu Untuk ngobrol-ngobrol lebih panjang Amin Amin Nah Dan ada Seri lagi ya Ya Next bisa lebih Enjoy ngobrol lagi ya Karena Kan Begitu banyak Banyak pengalaman juga Banyak pengalaman juga Maksudnya Kemarin pas dibilang 5 September Saya langkah nantain Ke Oke kok ada Project support Ada program lain Jadi fast Tidak perlu Gitu Maksudnya tidak perlu dikhususkan Hari yang lain Jadi Sama-sama Terima kasih Dan kita juga minta maaf ya Kalau Sudah Tidak Ini Terima kasih kan Jadi Terima kasih Semoga next Masih ada lah ya Kalau Apa? Pasti masih ada Insya Allah Kalau diberi umur panjang Kita ada rezeki lagi Kita insya Allah Siap untuk Dan Sherly sudah Membagikan Lombok Oh sudah Kita sudah punya Dan sudah membagikan ke saya Jadi kalau Kemarin Pada apa-apa Pasti saya kasih Nomor saya Gitu 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 Sudah mau Tetepan Hahahaha Terima kasih Kapan bisa pulang dengan Baikan ya Ya Katanya ko kak Sofi Bila Kalo jodoh Enggak sejanji Nah berarti jodoh hari ini, jodoh Jodoh nggak bakal kemana Kak gimana perasaannya ketemu sama OI hari ini? Kita sudah, maksudnya kita sering menyebut OI dan ini kan sesuatu yang direncanakan ya Jadi berterima kasih sekali OI datang seperti biasa lah, sangat inspired, berarti terinspirasi dengan semua usaha pemberdayaan, usaha membantu, usaha mendorong keaktifan teman-teman pekerja migran di Hong Kong Dan saya pikir kita akan selalu dengan senang hati berkolaborasi kalau tujuan akhirnya adalah pemberdayaan teman-teman pekerja migran di Hong Kong Jadi ini kegiatan yang memang sudah dicatalkan dan berjalan dengan baik ya Terima kasih Mani Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih